Siawulai, apakah ceritamu ini benar? Tanya Apoan saat mereka naik kereta roda tiga menuju ujung hike road. Tak mungkinkah kau mencoba bunuh diri karena gagal dalam urusan asmara, tetapi kau malu membeberkan itu padaku sehingga kau mengarang dongeng ini? Apoan, penuturanku itu benar-benar pengalamanku sendiri, kata Hogan. Tidak ada niatku membunuh diri. Kalau begitu, benar kejadian itu sangat aneh, kata si gemuk. Dia tak percaya tahayul, tetapi dia terpengaruh oleh kesangsian. Aku tahu benar, di dalam kali itu, selama setengah tahun ini, sudah ada empat peristiwa bunuh diri. Jumlah itu akurat, cocok dengan kenyataannya. Akurat kau bilang? Ya, setan air yang cantik itu telah memberitahukan aku bahwa ia baru mendapatkan empat orang penggantinya. Sekarang ia lagi mencari lima orang sekurang-kurangnya. Mereka berhenti di ujung hike road. Setelah membayar sewaan kereta, mereka berjalan kaki tiga empat lay untuk sampai di jembatan batu. Inilah jembatannya, kata Hogan. Aku tahu jembatan ini, sahut Apoan. Bersama-sama tuan tu, aku turut memeriksa perkara bunuh diri empat korban air yang terdahulu itu. Mereka jalan terus. Sampai di ujung jembatan sebelah timur. Tiba-tiba Hogan berseru tertahan. Apoan, lihat kuburan itu, serunya sambil menunjuk. Di tepi jalan, di antara rumpun-rumput, ada sebuah kuburan dengan bengkung baru serta nisan baru yang berukirkan kata-kata, tong soat koan. Di bawah itu, dengan huruf-huruf halus, ada tahunnya, 1944, musim dingin. Benar-benar cocok. Dia memang mati pada tiga setengah tahun yang lalu. Di mana hidupnya? Orang macam apakah dia, cuma Tuhan yang tahu, apakah kamu datang untuk menyambangi kuburan? Itulah pertanyaan tiba-tiba yang datang dari belakang mereka. Hogan kaget. Lalu ia mengangkat kaki untuk lari. Tapi Apoan menahannya. Setelah mereka menoleh, mereka melihat seorang desa umur 50 yang memikul dua buah keranjang sayuran yang kosong. Dia berdiri di sisi jalan. Bukan, sahut Apoan. Apakah kau penduduk sini? Ya, sahut orang tua itu. Aku tinggal di sana, dua lai jauhnya dari jembatan ini. Sudah beberapa puluh tahun aku tinggal di sana. Tempat ini dipanggil Sing Sih Chiao. Tahukah kau kuburan ini kuburan siapa? Apoan bertanya. Kenapa tidak? Tong soat koan menjadi gundiknya Tau Engjin. Dia tak tahan siksaan madunya. Dia membuang diri kekali ini sampai mati. Di sebelah barat sana ada vilanya Tau Engjin. Itulah tempat menyimpan nona-nona manis. Semasa hidupnya, Tong soat koan tinggal di sana. Tau Engjin hartawan hidung belang. Dia telah mati satu tahun yang lalu. Benar. Katanya dia mati masuk angin. Sejak matinya Tong soat koan, vilanya itu kosong terus, cuma dijaga oleh seorang bujang tua. Si Awong, apakah di sini atau dekat-dekatnya tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh? Hogan bertanya. Apakah Tuan maksudkan kejadian yang berhubungan dengan Tong soat koan? Katanya ada yang pernah melihat di waktu malam seorang nona mengenakan cipau dengan gigi balang putih berdiri menangis di sisi jembatan dan yang lainnya menemukan seorang nona menangis di jendela. Vila sana. Terima kasih, kata Apoan. Vila itu toh jauh dari sini, bukan? Ingin aku menemui Awong untuk bicara sebentar dengannya. Cuma dua lai dari sini, Tuan, kata si orang tani. Apoan mengangguh. Ia berlalu dengan mengajak sahabatnya. Vila itu, tempat menyimpan si cantik manis, terletak dalam sebidang tanah luas kira-kira satu bau. Bangunannya indah, cuma sekarang sudah tidak terawat betul. Lama Apoan dan Hogan mengetuk pintu, baru muncullah seorang tua yang sudah melengkung punggungnya. Kaukah Awong penunggu rumah ini? Kamu datang untuk urusan apa? Kami ingin minta sedikit keterangan mengenai Tong soat koan. Dia sudah mati tiga setengah tahun yang lalu. Apa yang perlu diterangkan lagi? Nampak orang tua itu heran. Kami tahu dia telah mati. Hanya kami ingin mengetahui sesuatu mengenai hal-hal semasa hidupnya dan tentang kematiannya itu. Siapakah kamu? Apoan memperlihatkan tanda kepangkatannya. Oh, orang polisi. Silakan masuk. Apoan bersama Hogan masuk ke dalam, terus ke ruang yang ditinggali Awong, yang sempit. Seluruh rumah menyatakan gedung itu sudah lama kosong. Perkara bunuh diri itu sudah berjalan tiga tahun setengah. Kenapa baru sekarang diperiksa? Tanya Awong. Romannya heran dan sedikit mendongkol. Sejak dia bunuh diri. Setiap hari aku berharap-harap datangnya orang polisi untuk memeriksanya. Tetapi aku menanti dengan sia-sia belaka. Sebenarnya aku penasaran mengenai kematiannya Nona itu. Rupanya polisi takut pada Tau Engjin. Seperti mereka melihat ular, maka polisi seperti tidak mendengar dan melihat. Apakah kamu bersanak dengan Tong Soat Koan? Tanya Apoan. Aku bujangnya keluarga Tau dan dia budak perempuannya. Dia sebatang kara, dari itu aku mengambil dia sebagai anakku. Dalam usia 20 tahun, bukan saja dia cerdas, dia pun elok sekali. Lantas dia menarik perhatian Tau Engjin dan dipaksa jadi gundik, dikeram di dalam gedung ini. Belum setengah tahun, perbuatan serong Tau Engjin diketahui Qiang Kiao Tin, istrinya. Pada suatu hari, bersama orang-orangnya, Qiang Kiao Tin datang kemari. Soat Koan ditangkap dan diikat, lalu digantung dan dipukuli. Masih Kiao Tin tidak puas. Dia menyuruh orang-orangnya menjirat lehernya Soat Koan sampai mati. Syukur waktu itu datang seorang gundalnya Engjin, maka Soat Koan tertolong. Leher Soat Koan bercacat, bertanda bekas jeratan itu. Malam itu juga, saking putus asa, dia pergi membuang diri kekali sampai mati. Selang dua tahun setengah, Tau Engjin mati terkena angin jahat. Kiao Tin lantas mengangkangi warisan suaminya itu. Kabarnya, dalam satu tahun, dia telah menghabiskan warisan itu, sampai dia menjual rumah pribadinya. Yang uangnya habis dipakai spekulasi. Habis bagaimana dengan vila ini? Vila jatuh ke tangan Tau Siang Lim, keponakannya Tau Engjin. Anak itu lagi bersekolah di lain tempat. Maka sekarang aku yang mengurus vila ini. Kau masih ingat atau tidak? Waktu Soat Koan membuang diri, dia pakai baju apa? Orang tua itu berpikir sejenak. Kalau tidak salah itulah, cipo hitam dengan gigi balang sutera putih perak dan memakai giwang permata hitam putih. Semasa hidupnya, dia paling gemar mengenakan cipau hitam bergigi balang putih atau putih perak itu. Dan rambutnya sengaja dipelihara panjang, digelung membentuk huruf S. Dapatkah kau melukiskan romannya? Tanya apuan pula. Mukanya potongan biji kuaci. Pipi kirinya ada tahilat kecil. Dan di ujung-ujung mulut kanan ada tahilalat yang besar. Karena dia sangat cantik, dia menggiurkan hati si hartawan jahat. Sampai akhirnya, dia menerima kematiannya yang menyedihkan itu. Sebenarnya, Kiang Kiao Tin bukan cuma menganiaya Tong Soat Kauan. Dia pernah menyiksa banyak budak lainnya. Sampai satu di antaranya Choi Goh. Saking tak tahan, telah mati menggantung diri di dalam kamar mandi. Apakah tuan-tuan hendak membelai Soat Kauan dan Choi Goh? Mungkin. Saud apuan. Ragu-ragu. Jikalau benar tuan-tuan hendak membelai, dapat kamu minta keterangan jelas dari Tan Teg Seng, bekas tukang uangnya Tao Eng Jin. Tan Teg Seng? Kata Hogan. Rasanya nama itu aku kenal. Bagus kalau tuan kenal Tan Teg Seng. Rumahnya Kiang Kiao Tin dijual padanya. Tapi kemudian, dia menjualnya pula kepada Namze. Katanya rumah itu tidak aman. Eh, ya? Bukankah di samping rumahnya Kiang Kiao Tin ada lapangan tenisnya yang persegi panjang dan lebar? Benar. Di bagian bawah rumah itu ada kamarnya yang besar. Di tingkat kedua dan ketiga, masing-masing ada tiga buah kamarnya. Dan setiap kamar ada kamar mandinya. Apoan melirik Hogan. Celaka! Kata si pemuda. Kami membeli rumah dari tangan Tan Teg Seng. Kiranya itulah rumahnya Kiang Kiao Tin. Terus dia tanya Awong. Tadi kau bilang Choi Goh mati menggantung diri. Adakah itu di kamar mandi tingkat dua atau tingkat tiga? Tingkat tiga. Oh Tuhan. Sekarang Apoan merasa bahwa keterangannya Hogan bukan karangan belaka. Hogan pun lantas berkata. Apoan, kau sekarang tentu percaya bahwa aku bukan lagi berkhayal. Celakanya sekarang muncul lain soal. Di dalam kamarku itu ada lagi setan yang menggantung diri. Kalau setannya Choi Goh muncul seperti setannya Soat Koan. Hal itu jangan kau percaya seluruhnya. Meski benar tak dapat kau tidak percaya sama sekali. Apoan memberi nasihat. Dia mengangkat pundak. Baik kau jangan bergelisah. Jangan bingung tidak keruan. Tidak semua setan penggantungan dapat memunculkan dirinya. Berlebihan jika kau takut tidak keruan. Mau atau tidak, aku antar kau pulang? Tidak, tak usah Apoan. Aku dapat pulang sendiri. Cuma aku minta, jangan kau beritahukan hal ini kepada lima kakakku itu. Mereka pasti tidak akan mau percaya. Bahkan mungkin mereka akan menertawakan atau menegur aku. Jadi ada baiknya membiarkan mereka tidak tahu. Apoan mengangguk. Setelah itu, ia pulang ke kantornya. Hogan pulang dengan hatinya tidak tenteram. Lewat satu minggu, rumahnya Hogan tenang saja. Ia pun tetap setiap malam pergi ke Venus Dancing Hall. Waktu pulangnya, tak pernah ia bertemu pula dengan si setan air yang cantik. Maka itu, lambat laun, hatinya tenang pula. Pada malam kedelapan, seperti biasa, Hogan berada di dalam Dancing Hall. Tak jauh dari mejanya, ada seorang pria setengah tua yang tubuhnya gemuk sedang duduk. Ia merasa seperti mengenal orang itu, tetapi tidak ingat. Ketika ia memperhatikan, orang itu tersenyum dan mengangguk kepadanya. Senyum dan anggukan itu tanda perkenalan. Hogan berpikir keras. Setelah sekian lama memeras otak, akhirnya ia ingat juga. Itulah Liu Jin Kiat, sahabatnya Tan Teg Seng. Orang itulah perantara waktu pembelian rumahnya Tao Eng Jin. Karena itu, di benaknya, muncul pula hal Choi Goh mati menggantung diri di kamar mandi itu. Tiba-tiba timbul keinginannya untuk mencari tahu lebih lanjut. Tanpa ragu lagi, ia bangkit menghampiri orang itu. Masihkah kau mengenali aku, sahabatnya? Rasanya aku kenal, sahut Jin Kiat sambil berpikir. Oh, ya, ya. Dengan beberapa saudaramu, sering aku bertemu. Tetapi dengan kau, Tuan, baru satu atau dua kali. Maaf, aku tidak langsung ingat kau. Silakan duduk. Terima kasih. Hogan mengambil kursi. Segera juga mereka mulai berbincang. Hingga kemudian pemuda ini menggeser persoalan. Tuan Liok, tahukah kau bahwa di rumah yang kami diami itu pernah terjadi peristiwa menggantung diri? Tanyanya. Jin Kiat mengangguk. Benar, sahutnya. Tapi itu toh tak ada artinya, bukan? Bukankah Tuan semua senang tinggal di sana? Bagus. Hanya aku dengar, ketika Tan Tekseng tinggal di sana, dia tidak merasa tenteram. Itulah sebabnya kenapa dia menjual rumahnya itu. Kau sendiri enak tinggal di sana. Buat apa kau pikirkan Tekseng senang atau tidak? Tapi, tapi, aku tahu. Tekseng tidak senang tinggal di sana. Kau tidak tahu sebabnya. Buat apa kau pikirkan? Jangan mengacau diri sendiri. Agaknya Jin Kiat tak ingin menuturkan sebab ketidaktenangan hatinya Tekseng itu. Tuan Liok, aku minta kau suka menutur sedikit. Hogan memohon. Aku ingin tahu apa yang dulu telah terjadi di rumah itu. Jikalau kau menghendaki, nanti aku jelaskan sedikit. Itu sebabnya tidak aneh. Tekseng yang bercerita sendiri kepadaku. Sering di waktu malam yang sunyi, ia terjaga dari tidurnya karena tiba-tiba ia dikejutkan tangisan yang menyedihkan atau ia mendengar sweetan lagu keluarga yang berbahagia yang datangnya dari kamar mandi. Pada suatu malam, ia pergi ke kamar mandi itu. Ia tidak melihat orang, hanya angin yang dingin bersilir yang mendatangkan rasa menggigil. Ia ingat, semasa hidupnya, Choi Goh pernah memberikan dia nyanyian itu. Selagi senggang, Choi Goh sendiri suka melagukannya. Karena itu, lama-lama Tekseng menjadi tidak tenang sendiri. Sampai sebegitu jauh, dia terpaksa berdiam di rumahnya itu. Itu artinya, setanya Choi Goh suka muncul di dalam rumah itu, kata Hogan, yang terus merasa tidak enak hati. Jin Kiat melihat raut wajah Hogan. Pikiranmu sama dengan pikiran Tekseng, Tuan, katanya. Aku menganggapnya lain. Tidak heran kalau Tekseng suka ingat Choi Goh. Ia kenal nona itu dan bergaul erat dengannya, setelah mengingatnya di waktu jauh malam dan sunyi. Sebenarnya Tekseng berkayal, ia menyusahkan dirinya sendiri. Apakah ada peristiwa lain selain itu? Cuma inilah yang aku ketahui. Pernahkah kau bertemu dengan Choi Goh? Satu atau dua kali. Dia berkulit hitam dan raut mukanya tegas. Tuan, kau anak muda, kau terpelajar. Jangan percaya segala tak hayul, atau kau bakal menyusahkan dirimu sendiri. Ya, ya, sahut Hogan, yang tak mau menentang. Ia percaya ada setan ataupun malaikat. Kalau tidak, tak mungkin orang yang sudah mati tiga tahun yang lalu muncul dan mau menyeretnya nyebur kekali. Malam itu, Hogan pergi ke tempat dansa. Sepulangnya, ia masuk ke kamar tidurnya. Ia mengunci pintu, memasang palang, hingga sekalipun dengan anak kunci, orang dari luar tak akan dapat membukanya. Masih belum puas, ia mengganjal pintu lebih jauh dengan sebuah meja dan dua kursi. Walau begitu, saat ia sudah merebahkan diri di atas pembaringannya, meski sudah sangat kantuk, ia tidak dapat lekas-lekas tidur pulas. Ia ingat kejadian dikejar-kejar setan Soat Goan dan juga keterangannya Jin Kiat tentang setan Choi Goh yang bersiul. Kamar tidur pemuda ini berada di tingkat ketiga di sebelah utara. Kamar mandinya terletak di sisi kamar tidur itu, hanya terpisah dengan sebuah gang. Sungguh hebat kalau Choi Goh datang ke kamarnya itu. Dapatkah Choi Goh memasuki kamarnya? Ah, tidak, pikirnya. Kamar sudah dikunci, dipalang, dan diganjal. Baru ia berpikir begitu, yang menenangkannya, tiba-tiba hatinya berguncang lagi. Ia ingat bahwa setan bisa datang dan pergi tanpa terlihat, tanpa bekas, tak ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Dari tak tenang hati, lama-lama Hogan menjadi khawatir. Menyusul itu, ia seperti mendengar siulan, mulanya jauh, lalu mendekati. Hatinya berdebar-debar. Ia mengenali. Itulah lagu Keluarga Yang Berbahagia. Selagi memandang ke jendela, ia melihat di kusen jendela yang berlapis kaca, ada dua buah sepatu sulam bergerak mondar-mandir. Tak tampak betis atau kakinya. Inilah sepasang sepatu wanita. Tubuhnya bergemetar. Adakah itu khayal? Apakah penglihatannya kabur? Ia ingat kayak sebentar, lenyaplah sepatu itu. Tak terdengar lagi siulannya. Ia menarik laci meja kecil. Di situ ada sebotol obat tidur. Ia keluarkan sebutir dan menelannya. Dengan pengaruh obat tidur itu, akhirnya ia tidak ingat apa-apa lagi. Ia tidur nyenyak sekali. Besoknya, ia bangun setelah jauh pagi. Ia mendapati segala sesuatu tenang seperti biasa. Lantas ia ingat kejadian semalam. Adakah ia hanya dipengaruhi rasa takutnya sendiri? Malamnya, seperti biasa, Hogan pergi ke tempat dansa, guna menghabiskan waktunya yang luang. Seperti biasa juga, ia berjalan pulang tengah malam, kira-kira jam satu. Ia membawa anak kunci. Maka ia membuka pintu sendiri. Secara diam-diam, ia terus masuk ke dalam. Pada waktu itu, semua penghuni rumah sudah tidur. Ia tidak mau mengganggu mereka. Ia juga tidak ingin kepulangannya diketahui beberapa saudaranya, yang tabiatnya berbeda dengannya. Di dalam gelap, ia berjalan naik tangga dengan langkah ringan. Tiba di tingkat ketiga, ia menjadi heran. Ia merasa tangannya, yang berpegangan pada loneng tangga, terkena sesuatu yang kotor. Dengan mendongkol, ia mencaci dalam hati. Dasar bujang malas, loneng sampai tidak dibersihkan. Cacian saja tidak menolong. Ia mesti pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Begitu ia berpikir untuk pergi ke kamar mandi, ia ingat urusan Joy Goh yang menggantung diri. Segera hatinya menjadi tidak tenang. Tolong! Ia menegur dirinya sendiri. Ia membesarkan hati, dan dengan perlahan, ia menuju ke kamar mandi. Ia pikir, kalau ada sesuatu, ia dapat lari. Di depan pintu kamar mandi, ia memasang telinga. Tidak ada siulan. Dengan perlahan, ia mendorong daun pintu. Kamar itu gelap. Tiba-tiba ia melihat samar-samar bayangan seseorang yang bergerak. Jangan tolong. Ia menegur dirinya sendiri dan say. Hogan meluncurkan tangannya ke sisi pintu untuk memencet kenop listrik. Begitu lampu menyala, Hogan melihat sesuatu yang mengagetkan dan menakutkan. Di hadapannya, tampak tubuh seorang lagi bergelantungan. Orang itu berambut kusut, bajunya kuning, celananya panjang, dan sepatunya belang. Itu adalah seorang wanita berkulit hitam dengan wajah bekas penyakit cacar, dan dia tergantung. Saking kagetnya, Hogan berdiri tertegun. Tak bisa ia berteriak atau lari. Matanya terpaku pada tubuh yang tergantung itu. Hanya sedetik ia berpikir, ia mungkin keliru melihat, matanya kabur, atau ia berhayal. Selagi mengawasi, ia melihat Chowigo turun dari gantungan. Leher atau kepalanya lolos dari tali gantungan, tubuhnya melompat turun. Dia menggapai, menunjuk tali gantungannya, seperti menyuruh Hogan untuk naik dan menggantung dirinya juga. Secara tiba-tiba, Hogan berbalik dan lari. Ia lari masuk ke kamarnya sendiri, segera menutup pintu, menguncinya, memalangnya, dan mengganjalnya dengan meja dan kursi, seperti malam sebelumnya. Setelah itu, ia berdiam diri, mencoba berpikir dengan jernih. Dengan tangannya, ia menyeka peluh di dahinya. Baru setelah itu, ia menekan kenop listrik. Tapi, begitu lampu menyala, kamarnya jadi terang, dan ia kembali kaget. Semangatnya terbang, karena duduk di atas pembaringannya adalah Chowigo dengan baju kuning dan celana panjangnya. Oh, Tuhan, serunya. Ia tidak mengerti bagaimana Chowigo bisa mendahului masuk ke kamarnya. Kali ini, ia tidak lama tertegun seperti di kamar mandi tadi. Ia segera memeriksa pintu kamar. Pintu tetap terkunci dan terganjal, hingga ia sekarang terhalang untuk lari keluar. Tapi ia memaksa, akhirnya ia keluar juga. Ia lari turun tangga lautang. Selagi mendekati tingkat kedua, di sana. Pada pegangan tangga, telah menanti si budak yang tadi menggantung diri itu, kulitnya hitam, bajunya kuning, dan celananya panjang. Tanpa sadar, ia berteriak. Lantas ia lari balik lagi ke atas. Segera ia sampai di depan kamar Lai Hotai, kakaknya yang nomor empat. Hotai, yang sedang tidur nyenyak bersama istrinya, terjaga dengan kaget. Itulah sebabnya pintu kamarnya digedor dengan sangat keras. Ia lompat bangun sambil menyambar bajunya untuk dipakai. Dengan cepat, ia membuka pintu. Eh, kau, adikku, serunya. Tengah malam begini kau mengetuk pintu, kau mau apa? Suara kakaknya separuh menegur atau menyesalkan. Ketika itu muncul juga kakaknya yang nomor tiga, disusul kakaknya yang paling tua. Yang nomor dua, dan yang nomor lima, bersama masing-masing istri mereka. Mereka terjaga karena berisiknya gedoran pintu itu. Semua saudara itu lantas menanya si adik ada urusan apa. Chowigo memperlihatkan diri, kata Hogan bingung. Chowigo, Chowigo siapa? Chowigo, budak yang mati gantung diri. Dia menggantung diri di kamar mandi. Dia menghalangi aku di tanggal lautang, dia duduk bercokol di atas pembaringanku. Semua saudara itu heran. Ho Jin dan Ho Chie, kakak pertama dan kedua. Lantas lari ke tangga tingkat dua dan pertama untuk memeriksa. Holi dan Hotai lari masing-masing ke kamar mandi dan kamar Hogan untuk memeriksa juga. Sebaliknya, keempat ipar atau Enso menanyakan si Encek atau Paman sebenarnya apa yang telah terjadi. Ho Xin, si kakak nomor lima berdiri diam saja. Tidak lama kemudian, keempat kakak itu sudah kembali, muka mereka merah. Pertanda hati mereka panas. Di kamar mandi tidak ada tali gantungan, tidak ada setan yang menggantung diri. Di dalam kamarmu juga tidak ada setan yang mati gantung diri. Suara mereka keras. Di tingkat kedua dan terbawah tidak ada setan ataupun penjahat, kata kakak tertua. Sebenarnya kau melihat apa? Di dunia ini mana ada setan? Rupanya kau sengaja mengacau. Hogan menetapkan hatinya. Benar-benar aku melihatnya, katanya. Di kamar mandi, di tangga dan di dalam kamarku. Kalau begitu, pergi lihat sendiri, kata Ho Jin dan Ho Chi mendongkol. Tidak, dia menantikan aku di sana. Hogan takut. Beberapa saudara itu penasaran. Mari, kata mereka. Separuh dipaksa, Hogan dibawa ke kamar mandi. Kamar mandi itu kosong. Tidak ada setan, tidak ada tali gantungan. Di tangga pun tidak, demikian juga di dalam kamar tidur. Mana setannya? Bentak kakak tertua. Dia memang keras sikapnya seperti seorang ayah. Aku, aku. Hogan tidak dapat bicara terus. Ia hanya ingat, dengan tangannya pernah ia menyeka dahinya. Tentu dahi itu kotor, pikirnya. Sang kakak pun berkata, lekas pergi cuci mukamu. Habis itu, kau tidurlah. Lain kali, jangan kau mengacau lagi.